Tidak puas karena tuntutan terkait soal kelangkaan pupuk bersubsidi tidak terpenuhi, masa aksi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Pamekasan Madura menyegel kantor setempat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Jabang Pamekasan Madura menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkap setempat. Dalam aksinya mereka menyoroti soal kelangkaan pupuk bersubsidi, di mana pada musim hujan ini para petani sudah mulai melakukan proses tanam. Namun yang terjadi dengan jumlah 45 ribu ton pupuk yang tersalurkan ternyata tidak bisa menyerap kebutuhan para petani. Terlebih ketika harga pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan HED sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pertanian. Pertama karena ini bentuk kecewaan kami. Dari tuntutan apa yang kami maksud tidak terpenuhi, sehingga ini yang merupakan solusi yang kami ambil. Karena bagi kami, kita harus berkomitmen bersama-sama, baik dari penanggung jawab KB3 dan 7 distributor Kabupaten Pamekasan. Karena penilaian kami, pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan, ini yang bermasalah adalah sistem peninstitusiannya. Kami akan tetap kawal sampai tuntas, dan kami akan melakukan advokasi sampai ini tuntas. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Nolo Garjito menyampaikan soal kelangkan pupuk memang setiap tahunnya sering terjadi. Sehingga untuk mengantisipasi kelangkan ini, pihaknya akan memperbanyak kuota pupuk di setiap distributor perkejamatan, sehingga dalam satu tahun kuota pupuk bisa tertembus semua. Memang setiap tahun itu selalu terjadi pada awal musim tanam padi. Jadi, itu terjadi di antara bulan Oktober, November, Desember. Kita untuk mengantisipasi itu, nanti ke depannya, tahun 2024 ini, kuota per bulan untuk tiap-tiap kejamatan itu untuk di Februari, Maret, April itu tiap-tiap distributor untuk mengirim pupuknya itu sedikit. Artinya karena pada waktu itu memang pupuk itu kurang begitu digunakan oleh petani. Tapi, nanti di antara bulan September, Oktober, November, Desember, kita perbanyak. Sehingga dalam satu tahun, kuota pupuk itu bisa tertembus semua. Yang terjadi sekarang ini, ada memang salah satu distributor yang sudah kehabisan stoknya, artinya itu sudah tersalurkan. Oleh karena itu, nanti kita sama-sama bersama dengan KP3, memprosyek ke distributor. Dalam aksi tersebut, Masa juga melakukan penyegelan pintu masuk gerbang Pemkap. Hal ini sebagai bentuk ketidakpuasan mereka, karena belum bisa memberikan keterangan yang jelas terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di masyarakat.